Brebes, STNK yang dibiarkan mati dan tidak diperpanjang selama 2 tahun Motor atau mobil ma bakal dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Regiden, kendaraan bermotor, Runmore Hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, UU, nomor 22 tahun 2009 Saat ini tengah dilakukan sosialisasi terkait peraturan penghapusan legalitas Runmore Jika STNK mati dan tidak diperpanjang selama 2 tahun Namun, Kasih Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor, PKB Unit Pelayanan Pajak Daerah, UPPD Kabupaten Brebes, Jateng Mahfud Amin mengaku, Higa saat ini Jawa Tengah belum bisa mengimplementasikan UU nomor 22 tahun 2009 Itu yang sudah dilaksanakan di Jawa Barat Kalau di Jawa Tengah itu belum Karena kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor itu masih rendah Namun, pasti akan diberlakukan undang-undang itu Saat ini persuasif dulu agar masyarakat sadar membayar pajak, kata Mahfud Ketika nantinya kendaraan yang sudah dihapus dari daftar Regiden Runmore Tidak bisa dilakukan pendaftaran atau registrasi kembali Kendaraan bermotor yang sudah dinyatakan dihapus tidak dapat diregistrasi Kembali sesuai ketentuan peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2012 Yang berakibat kendaraan bermotor tidak dapat dioperasionalkan Setelah dihapuskan tidak bisa diregistrasi kembali Tapi pelaksanaannya di Jawa Tengah itu nanti dan perlu Disosialisasikan dulu ke masyarakat Saat ini di Jawa Tengah sedang membangun kesadaran masyarakat agar tidak menunggak pajak tambahnya Bagi pemilik kendaraan, lanjut dia Wajib hukumnya untuk melakukan perpanjang STNK Jangan sampai STNK yang sudah lewat masa berlakunya atau mati tidak diperpanjang selama 2 tahun Jika sekadar menunggak pajak kendaraan bermotor, PKB, sanksi yang diberikan hanya denda Jadi pemilik kendaraan wajib membayar PKB ditambah denda tunggakan Mahfud melanjutkan Pihaknya akan terus menyadarkan masyarakat dengan melakukan berbagai terobosan Salah satunya melibatkan pemerintah desa untuk menjadi mitranya dalam menggenjot pajak kendaraan Selain itu, pihaknya juga melakukan Jemput bola dengan samsat keliling untuk memudahkan masyarakat membayar pajak Tahun 2017 pajak kendaraan digenjot dan memperoleh pendapatan sampai Rp.200 miliar Itu butuh kerja yang sangat keras dengan berbagai terobosan Yang kami lakukan, ungkapnya Pendapatan dari pajak kendaraan Kata Mahfud, hampir 80% menyumbang pendapatan daerah Dia meminta masyarakat agar tertib dalam membayar pajak kendaraan bermotor demi pembangunan Pasti sanksi sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tetap dilaksanakan Karena undang-undang yang harus dilaksanakan Namun terkait waktunya belum bisa dipastikan Tandasnya Sekian berita mingguan untuk Anda kali ini Jangan lupa klik subscribe Dan juga Like Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya Dengan klik logo lonceng di pojok kanan Terima kasih 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 Terima kasih.